Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang lagi di channel Median Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membuat dadar gulung coklat Tapi isinya ini pakai pisang dan krim kastad Ini enak banget dan caranya sangat mudah So, nonton terus videonya sampai selesai Nah teman-teman, kita langsung saja ke proses pembuatannya Jangan lupa bismillah Pertama-tama, tuang 250 ml susu cair full cream ke dalam panci Lalu tambahkan 2 sendok makan butter atau mentega Bisa juga pakai margarin kalau tidak ada butter Nah ini kita masak sampai butternya ini meleleh Kalau sudah meleleh, kompornya kita matikan Lalu kita lanjut ke proses berikutnya Nah sekarang masukkan ke dalam wadah 3 kuning telur Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir Kemudian aduk kedua bahan ini hingga tercampur rata Nah diaduknya seperti ini ya teman-teman Kalau tidak ada wis, pakai garpu juga bisa Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Lalu tambahkan juga setengah sendok teh vanila cair Atau vanili bubuk juga bisa kalau tidak ada yang cair Dan kita aduk lagi sampai semuanya tercampur Jika semua bahan sudah tercampur rata Sekarang kita masukkan susu dan butter yang kita panaskan tadi Ke dalam adonan kuning telur Setelah itu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur Jika semuanya sudah tercampur Kita masukkan lagi ke dalam panci Nah ini kita masak pakai api kecil saja Sampai mendidih dan meletup Sampai teksturnya itu mengental ya teman-teman Jika sudah mengental dan meletup-letup seperti ini Kompornya sudah bisa kita matikan Lalu kita tuang ke wadah yang lain Nah krim kastartnya ini akan kita sisikan dulu sampai dingin Lalu kita lanjut ke proses selanjutnya Nah disini saya sudah siapkan pisang raja Saya pakai sekitar 6 buah ya teman-teman Pastikan pisang yang kita gunakan ini sudah cukup matang Agar rasanya manis Nah pisangnya ini akan kita kupas terlebih dahulu Nah pisang yang sudah dikupas ini kita belah atau kita bagi menjadi dua bagian Nah lakukan proses ini sampai semua pisangnya habis ya Nah teman-teman ini dia semua pisangnya sudah saya kupas Sekarang pisangnya ini akan kita olah lagi Nah sekarang kita panaskan teflon dan tambahkan margarin secukupnya Nah margarinnya ini kita tunggu dulu sampai meleleh semuanya Kalau sudah meleleh pisangnya kita susun di atas teflon Lalu kita masak sampai pisangnya ini berubah warna Jika bagian bawah pisangnya ini sudah berubah warna seperti ini Ini kita balik ya Agar matangnya merata Dan kita tunggu lagi beberapa menit sampai semua pisangnya matang Kalau sudah matang semua pisangnya ini kita angkat Dan lakukan proses ini sampai semua pisangnya habis Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya Nah di dalam wadah kita masukkan 13 sendok makan tepung terigu serbaguna Masing-masing 1 sendok makan tepung tapioca dan coklat bubuk Semua bahan ini kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir Kemudian 1 butir telur Tuang 280 ml susu cair full creamnya secara bertahap Lalu aduk adonan kulit dadarnya ini hingga teksturnya lembut dan halus Agar warnanya lebih coklat Di sini saya tambahkan sedikit pasta coklat Tapi ini opsional ya teman-teman Kalau tidak suka bisa di skip Nah ini kita aduk-aduk lagi Setelah itu tambahkan juga 1,4 sendok teh garam Kemudian kita lanjut lagi mengaduk sampai semua bahan tercampur rata Nah teman-teman ini sudah tercampur Sudah kelihatan lembut banget Nah ini sudah siap untuk kita gunakan Tapi kalau teman-teman merasa adonannya ini masih kental Bisa ditambahkan air atau susu lagi ya Nah ini teplonnya sudah saya panaskan Kita tuang adonan secukupnya Nah seperti ini Lalu kita tunggu sampai matang Nah kalau bagian pinggirannya ini sudah mengelupas Itu tandanya sudah matang ya teman-teman Dan ulangi proses ini sampai semua adonannya habis Nah untuk teman-teman yang ingin tahu keterangan resep lengkapnya Teman-teman bisa lihat di bawah kolom deskripsi Saya sudah menuliskannya ya Nah ini dia semua adonan kulitnya sudah selesai Sekarang kita akan lanjut ke proses selanjutnya Nah teman-teman kita ambil satu lembar kulit Nah bagian yang halusnya ini kita akan taruh di bagian luarnya nanti Jadi yang kita kasih isian itu adalah bagian yang kasarnya ini Sekarang kita ambil secukupnya cream castartnya ini Sesuai selera saja Nah kita ratakan seperti itu Jadi ini sesuai selera ya teman-teman Kemudian kita tambahkan satu iris pisang Lalu kita lipat seperti ini Nah seperti ini ya Setelah kita lipat Kita gulung lagi seperti ini Nah teman-teman lakukan proses ini sampai semuanya habis ya Nah untuk isiannya ini bisa kita variasikan juga Seperti ini saya akan menambahkan coklat di atas cream castartnya Nah ini saya pakai coklatnya yang seres Bisa juga menggunakan keju ataupun menggunakan kacang Jadi untuk isiannya ini sesuai selera juga sih Nah seperti ini ya Lakukan semua proses ini sampai semua bahannya habis Nah ini dia dadar gulung coklat isi cream castart dan pisangnya semua sudah jadi Sekarang kita akan potong dan lihat bagian dalam dari dadar gulungnya Nah ini akan kita potong Nah ini dia tampilan bagian dalam dari dadar gulungnya Perpaduan coklat, cream castart, dan pisang Dan teksturnya ini lembut banget ya teman-teman Jadi selamat mencoba di rumah Semoga resep kali ini bisa bermanfaat Dan jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu Nah terima kasih juga ya sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum, bye-bye Sampai jumpa lagi